Di sini ada soal mengenai operasi matriks. Ada beberapa konsep yang teman-teman harus tahu dalam menyelesaikan soal ini. Yang pertama mengenai perkalian matriks dengan skalar. Misalkan ada sebuah bilangan atau sebuah skalar yang kita sebut K dikali matriks AB. Maka hasilnya adalah setiap elemen yang ada pada matriks kita kalikan dengan K. Hasilnya KA dan KB. Kemudian dalam operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, syarat yang harus dipenuhi adalah kedua matriks memiliki ordo yang sama atau dalam kata lain ukuran yang sama. Contohnya, matriks A1B1 ditambah matriks A2B2. Hasilnya, matriks yang merupakan penjumlahan dari elemen-elemen seletak. A1 ditambah A2 dan B1 ditambah B2. Jika teman-teman sudah paham, kita bisa lanjut dalam menyelesaikan soal ini. Kita punya soal 3 dikali matriks 412 ditambah 9 dikali matriks 915. Hasilnya, yang pertama bisa kita lakukan adalah kita mengalihkan satu persatu matriksnya, kemudian kita jumlahkan kedua matriks yang merupakan hasil perkalian dengan skalar tadi. Matriks yang pertama kita bisa dapat 3 kali 4 12, 3 kali 1 3, 3 kali 2 6. Matriks yang kedua, hasilnya 9 dikali 9 81, 9 kali 1 9, 9 kali 5 45. Jumlahkan kedua matriks ini, maka didapat 12 ditambah 81, 93. 3 tambah 9, 12. 6 ditambah 45, 51. Sampai jumpa di soal berikutnya.